Kayak anjing polisi ngejar-ngejar maling bener-bener Wah mati-matian gokil banget Gogo suka banget sama Vidal di pertandingan kali ini Halo teman-teman ketemu lagi di Cerewetin Inter Dini hari tadi, Il Tucu, Yoi, gokil, debut indah Dua gol, satunya melalui Sundulan Yang katanya menurut Korea terakhir kali dia nyetak gol Sundulan itu 2017 ketika lawan Sevilla Dan terakhir kali ada pemain debut nyetak dua gol ketika Pazzini waktu itu Kemudian gol Sundulan terakhir Enggak ya, udah itu fakta menariknya adalah Il Tucu gol Sundulan terakhir lawan Sevilla Kemudian pemain debut yang nyetak dua gol terakhir Pazzini Pemain Argentina yang nyetak gol terakhir ketika debut adalah Samuel Gokil sih, di babak pertama kita kesulitan banget Verona harus diakui pressingnya gokil Ini adalah tipe lawan yang sebetulnya sangat disukai oleh Conte Conte gak begitu suka lawan yang mengurung diri di belakang Ini lawan yang Conte banget Dan ternyata Inzaghi kesulitan nih ketika pressing Karena permainan Inzaghi kan tipikalnya Aliran bola cepat dan 1-2 gitu ya Dari kaki ke kakinya sangat cepat banget gitu Sementara ketika dapet high pressing ternyata jadi sering banget bolanya lepas Kita kebobolan gara-gara kapten sendiri Dan gue gak bayangin kalau kita kalah gimana nih Gara-gara Handanovic bisa ditacimaki Si Opa Si Handanovic ngoper bola yang sebetulnya gak ada tekanan lawan Tapi bolanya terlalu jauh Brozovic gak bisa ambil Kemudian Ilik ya namanya ya Ivan Ilik yang akhirnya dengan tenang menceploskan bola ke gawang Verona Sepanjang bawa pertama kita kesulitan banget untuk nyerang Dan fakta menarik lainnya teman-teman Verona cuma membuat satu tembakan ke gawang dan satu-satunya itu gol Di babak kedua ada perubahan strategi, perubahan attitude Untungnya kita bisa nyetak gol cepat banget Lautaro Martinez Sehingga babak kedua bisa berjalan lebih tenang gitu Kayak mulai dari 0-0 lagi Golnya dari umpan throw-in dari Perisix ke Zeko Gue gak tau tuh itu sundulan ke belakang Zeko Apa gara-gara si BK Verona Tapi apapun itu Hal seperti ini terjadi dua kali ya Dari umpan, dari bola out Perisix ke Zeko Zeko ke Lautaro Yang kedua cuma gak gol Ini adalah proses kerjasama yang tidak pernah terjadi di era Lukaku Jadi memang Zeko dan Lukaku ini punya role yang berbeda Ketika secara keseluruhan permainan Inzaghi itu tipikal yang ngasih kebebasan bermain para pemainnya Beda sama Conte Conte itu kan kayak textbook banget kan Ngopernya gitu aja di sisi sayap Tapi ya berhasil terus Karena pemain jadinya hafal di luar kepala Itu tuh gerakan-gerakannya Nah kalau Inzaghi gak bener-bener Mengandalkan kreativitas pemainnya Tetapi di lini depan justru Zeko tidak mendapatkan itu Beda dengan Lukaku di eranya Conte Yang dapat kelulusan untuk triple bola Gerak ke kiri ke kanan Di eranya Inzaghi Penyerangnya Zeko justru jadi tembok pemantul Oke, gol pertama Lautaro tadi udah dibahas Kemudian, oh iya Gol kedua dan ketiga Vidal Anjing pemabuk dalam diri Vidal Datang lagi Muncul lagi Vidal gak boleh dilepas Kalau permainannya kayak Dilawan Genoa dan Verona Datang dari bangku cadangan Dan memberikan dampak instan Kalau waktu lawan Verona Dia satu gol satu asis Dilawan Verona ini Selain catatan umpan Cakepnya ke Darmian Yang kemudian Dikejar Darmian Terus crossing di Sundul Korea Tapi sebetulnya catatan menarik gue Tentang Vidal di pertandingan ini adalah Dia ngerebut bola Udah kayak anjing buldog dia Kayak anjing polisi Ngejar-ngejar maling Bener-bener Wah mati-matian Gokil banget Gue suka banget sama Vidal di pertandingan kali ini Kemudian di gol ketiga Inter Gol keduanya Korea Diawali oleh Vecino Yang berhasil Menahan bola ribonnya Bola liar gitu Kemudian umpan ke Barela yang ada di depannya dia Tapi itu membelakangi gawang Barela langsung kasih ke Korea Korea memutar Badan Dan akhirnya Melihat dulu celah Terus golnya pakai kaki kiri Ini bukan Dua golnya Korea Bukan 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 menggunakan kekuatan utamanya Korea Korea kan kaki kanan Dan dia Sundul dan kaki kiri Ini Bagus banget Oh iya ada satu catatan lagi Gue Yang VAR itu Yang Lautaro Martinez Dijatuhin di kotak penalti Menurut gue itu penalti loh Itu udah dilihatin di Pertandingan Apa di replay kan Kelihatan Itu bukan shoulder to shoulder Kena kaki loh Nanti gue coba cari deh Di google ada gak ya Yang ngefoto Ntar coba gue tampilin Tapi menurut gue Itu Itu penalti banget Menurut temen-temen gimana Menurut gue itu penalti banget Kemudian Pemain terburuk malam ini jelas Handanovic Mungkin Blundernya cuma satu Dan bisa diantisipasi Bila Brozovic mungkin Tacklenya kena Atau gimana gitu ya Atau mungkin Handanovic seharusnya Gak jadi pemain terburuk Kalau Verona Banyak nyerang Dan tembakan ke gawang Masalahnya Handanovic gak bisa Membayar kesalahannya Di pertandingan ini Karena setelah Peluang itu Verona gak punya peluang Sama sekali loh Bener-bener Dia bagus di high pressing Cuman serangan gak sebagus Genoa Genoa walaupun ke bantai 4-0 Berapa kali peluang Berapa kali peluang genoa Di depan gawang inter kan Kemudian Ada yang bilang Brozo dan Hakan Calano lu Calano Calano lu Gimana gue jadi lupa Si komentatornya Ngomongnya Brozovic menurut gue Tampil bagus Dia berapa kali Intercept Berapa kali Matahin serangan Lawan ya Dan memang Fungsinya itu Dan Hakan Mungkin gak se-kreatif Gak se-meliuk-liuk Ketika pertandingan Lawan genoa Tapi karena memang Pressingnya Verona kali ini Gokil banget Dan fungsinya sih Menurut gue Hakan Calano lu Tetap otak kreatifnya Lini tengah inter Dia switch bola Dari kiri ke kanan Dia ngalirin bola Dan ya Ketika akhirnya Dia diganti Sama Vecino Gitu kan Kelihatan juga Bahwa kreatifitasnya Jauh berbeda Hakan menurut gue Tetap dia otak Serangan inter Khususnya kalau corner Tapi emang cornernya Gak sebagus Kemarin sih ya Banyak yang udah Kehalau di Di terlalu depan Gitu Lebih bagus Cornernya si Di Marko malah Kemudian Kredit Terbaik Di pertandingan ini Jelas Inzaghi Dia berani narik Brozo Begitu kena kartu kuning Ganti pake Vidal Yang ngisi tempatnya Brozo jadi Barela Kemudian Ketika sudah unggul 2-1 Dia berani narik Zeko Dan masukin Sensi Korea Itu kan second striker Sensi tadinya Pemain tengah Sensinya jadi second striker Sekoreanya jadi central forward Jadi Lu ini depan Luar biasa cair Makanya di gol Keduanya Korea itu kan Korea gak ada Di kotak Penalti Dia paling terlalu Mundur Tapi ya Itulah Yang disebut Fast nine Itu yang kayak gitu Dia memang jadi Penyerang tengah Cuman Banyak menarik Lebih banyak Mundur Keluar dari kotak Penalti Dan Ini kredit Tersendiri Buat Inzaghi Conte ketika Dalam situasi kayak gini Paling ganti Baru menit 80 Darmian juga Membuat kita Melupakan Hakimi Gue gak tau Kalau kemarin itu Hakimi yang ada Di posisi Darmian Gue rasa dia gak akan Crossing Dia akan lebih banyak Menusuk ke kotak Penalti Masih nunggu Doomfree sih ya Untuk main nih Inzaghi Menurut gue Menjadi orang Pemain Atau orang terbaik Di pertandingan ini Strateginya Berhasil Mengubah Attitude inter Di babak kedua Khususnya Menit-menit akhir Gue Baca beberapa Apa namanya Beberapa Interview Setelah pertandingan Si Korea ngomong I dream of having Debut like this one Gue memimpikan Debut Seperti ini Entering mid game And scoring goal Masuk di tengah pertandingan Dan kemudian Mencetak goal Then I got another one And just Immense joy Jadi dia Dia memimpikan debut Debut Dan goal Dan ini nabah goal lagi Jadi udah luar biasa banget The last time I scored with my head Was against Sevilla Jadi Goal terakhirnya dia pake Sundalan tuh Di jamannya Sevilla Makanya Si Korea ini Ngingetin kita kayak Ricky Alvarez Pemain tinggi Cuman bisa dribble Gocekannya bagus Semoga aja nasibnya Gak kayak Ricky Alvarez Lebih kayak Lebih berharap kayak Kakak-kakak kan gitu Dribble Tapi tinggi gitu Dan kekuatan utamnya Bukan di sundulan Inzaghi di press conference Juga ngomong Let's not forget This team still Doesn't have Sanchez Jadi Sanchez Menurut dia He still needs some time But He is important player For us Inzaghi tetap Tetap memperhitungkan Sanchez Sanchez is good As the other three Forward Zeko Lautaro And Korea Kita masih berharap Sanchez masuk Sanchez Kalau lagi fit Wah aduh Sanchez Zeko bagus banget Pasti Karena memang Oh iya teman-teman Ketika di babak pertama Kita pake Lautaro Sama Zeko Memang beda ya Lautaro kan Lagi-lagi dia bukan Second striker Yang Inzaghi banget Inzaghi banget tuh Second striker yang bisa Dribble Gerakan dinamis Sementara Lautaro tuh Second striker yang Yang apa ya Dia bukan Bukan yang dribble Dan jago buka Bola dia Emang lebih pencetak Makanya kalau Formasinya Lautaro Lebih bagus 3-5-2 Dia Duet gitu ya Sejajar dengan penyerang Atau ganti-gantian Siapa yang lebih di depan Siapa yang lebih di belakang Dengan luka aku Gue merasa bahwa Mungkin ke depan Duetnya lebih ke Korea Sama Lautaro Zeko sama Alexis Akan ada di babak Kedua Atau sebalik ya Intinya Lautaro gak akan duet Sama Zeko Karena kalau Lautaro Sama Zeko jadi Penyerang main Dari menit awal Ketika babak kedua Bingung Kita cadangan kita Dodo strikernya Second striker Jadi gak punya Pencetak gol ulung Sementara Lautaro nih Waktu dari zaman Akuntanya jarang Loh dia main 90 menit Pasti diganti Ini lawan Main sama Inzaghi Juga gitu Jangan-jangan Fisiknya Staminanya Lautaro tuh Gak kuat Sementara Zeko udah Opa-opa Takutnya mati Di tengah pertandingan Inzaghi juga ngomong Zeko Lautaro Partnership went well It was not an easy match I didn't think Lautaro keep up the rim But he is only Head for training season With us Jadi Dia masih Masih memaklumi duetnya Lautaro Zeko ini Belum bermain dengan baik Dengan lancar Karena memang Lautaro ini Baru Empat kali latihan Kemudian He had an injury That keep him away For Twelve days Jadi Menurut Inzaghi Selain Si Lautaro Cuman main 4 kali Training Latihan 4 kali Dia juga Sempat absen 12 hari Karena cedera Inzaghi ngomong gini juga Fidal Enter and did Very well tonight As he did Against Gonoa Fidal Masuk dan bermain Sangat bagus Seperti ketika Lawan Gonoa The same with Di Marco Korea Sensi Inzaghi nih Di press conference Press conference Lalu Ngasih kata-kata Yang aman Tipikal pelatih Yang memang Nggak mau cari perkara Memang itulah Kenapa Inzaghi yang dipilih Selain Kontinuitas Strategi dari Conte Inzaghi Lima tahun Di Lazio Nggak pernah Minta yang Macem-macem Terus Inzaghi juga bilang gini Barela Playing in front of The defense Was great But Fidal He is back To being great again Barela Ketika masuk Ketika Udo Zovic keluar Barela main Di depan gawang Dan Di depan gawang Di depan pertahanan Jadi register Dan bermain sangat baik Tetapi Fidal tetap yang Luar biasa Di pertandingan hari ini Penutup dari Inzaghi Dia bilang gini Saya beruntung Ketika saya masuk Dalam 10 hari Saya dapat Zeko Dan Korea Ini membuat Saya mendapatkan Squad yang kompetitif Zang Idenya jelas Idenya jelas bahwa Menyelamatkan Inter dari Kebangkrutan Tapi itu semua Sudah selesai Sekarang saatnya Membangun tim Jadi Ya itulah Inzaghi yang kita suka Nggak Kayak Conte juga Yang ngerengek Ngerengek Minta pemain mahal Gitu ya Dua pertandingan ini Sangat memuaskan Pertandingan pertama Kita dimanjakan Kayak kita nonton Brazil Dengan tikitakanya Di pertandingan kedua Kita paza inter Deg-degan di awal Was-was Tapi Korea Gokil Korea Utara Apa Korea Selatan Jayus Apa namanya Kita puas banget Kita ngelihat Ide yang jelas Dari permainan Inzaghi Pergantian Pemainnya juga Nggak Kayak konte Terlalu terlambat Terlalu terlambat Yang sering kita protes Dari kontekan dulu Kayak gitu Semoga ini menjadi Titik terang Dan Ini sekarang Problemnya tinggal ini Depannya Apakah Lautaro Zeko Duet yang cocok Kalau menurut teman-teman Gimana Lautaro Zeko cocok nggak Atau lebih baik Zeko Zeko Korea Sebetulnya Kalau dari poster Lebih bagus Zeko Korea Coba Zeko terlalu tua Semoga aja Lautaro Bisa kayak Immobile deh Kalau teman-teman Teman-teman sendiri Gimana Lebih-lebih suka mana Oh iya teman-teman Kalau mau yang Ini gue coba Balesin komen Pasti karena Tujuannya gue bikin Youtube ini Untuk diskusi Tapi kalau ada yang Mau tek-tok-tek-tok Ngobrolin tek-tokan Lebih cepat Bales-balesan Ngobrolin inter Di twitter gue At King Gita Gue banyak banget Ngobrol disitu inter Dan banyak banget Nemu teman interisti Juga di twitter Oke deh Setelah Pertandingan Lawan Verona ini Kita international break nih Baru ada pertandingan lagi 12 September Kalau nggak salah Lawan Samdoria Setelah lawan Samdoria Kita lawan Madrid Di Liga Champion Artinya Kemungkinan besar Di lawan Samdoria nanti Kita pakai Pemain rotasi Akan ada banyak rotasi Kenapa? Karena kan kelelahan Habis bela timnas Dan habis itu Big match lawan Madrid Kita berharap nih Kita akan melihat Pemain-pemain yang Mungkin jarang bermain nih Mungkin seperti Kolarov akan main Doomfresh akan Akan dapat kesempatan Vidal mungkin Dari menit pertama Kita nggak tahu Tapi lawan Samdoria Akan menarik banget Sampai ketemu Di cerewetan inter berikutnya Forza Inter Bye-bye Jangan rewetan Jangan jangking kita Jangan rewetan Apa aja Sub indo by broth3rmax